Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan menyebutkan pemerintah akan memberikan subsidi apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan menjelang lebaran. Bahkan pemerintah telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menghadapi kenaikan harga bahan pokok sebelum lebaran. Menteri Perdagangan menambahkan, berdasarkan pantauan Kemendak, harga bahan pokok terkini di pasar cenderung stabil. Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan subsidi baik ongkos maupun harga bahan pokok sebelum lebaran. Hal ini dilakukan agar harga bahan pokok menjelang lebaran nanti bisa tetap stabil dan terjangkau. Untuk lebaran ini, kita dari sekarang walaupun tidak mudah karena harga pangan dunia ini kan gara-gara Rusia, Ukraine ini masing-masing negara kan menahan produsi pangannya. Jadi harganya agak naik ya. Nah, tetapi pemerintah kalau harga naik 5 persen, kita subsidi ongkosnya. Jadi misalnya telur dari Belitar, kalau ke Jakarta, ongkosnya dibayar oleh pemerintah. Kalau sampai naik lagi, kita subsidi harga. Terima kasih telah menonton!